Pemirsa sejumlah sekolah SMA khususnya di Kota Jambi masih belum memenuhi kuota dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, setelah menerima laporan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi, Fadli Sudria, mengungkapkan bahwa masih ada beberapa SMA di Kota Jambi yang kuota PPDB-nya belum terpenuhi. Satu di antaranya yakni SMA 12 Kota Jambi, sebanyak 160 kuota yang masih belum terpenuhi. Sehingga PPDB tahap kedua jalur prestasi dibuka kembali pada Rabu ini. Dirinya berharap ini menjadi peluang bagi siswa yang belum mendaftar atau belum diterima di sekolah negeri. Sehingga diharapkan pendidikan Jambi jauh lebih baik lagi dalam segala sisi, baik pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi untuk anak-anak yang belum mendaftar dan diterima di negeri, insya Allah waktu masih ada satu hari besok untuk mendaftar. Dan apabila nanti tidak diterima atau katakanlah lewat jalur prestasi yang kedua ini tidak diterima, ya dengan segala hormat jangan sampai anak kita di Kota Jambi dan Provinsi Jambi tidak sekolah, ya mesti harus diswastalah. Sementara itu, Fadli Sudriyah juga mengimbau kepada wali murid agar tidak memaksakan anaknya masuk ke sekolah yang disebut-sebut sebagai sekolah favorit. Fadli menyebut bahwa semua sekolah adalah sekolah favorit tinggal bagaimana siswa meraih prestasi. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.